Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini di depan saya sudah ada fotosintesis bakteria atau bakteri fotosintesis yang biasa dikenal dengan nama singkatan PSB PSB ini merupakan bakteri autotroph yang dapat berfotosintesis dengan sendirinya Selain itu PSB ini dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino dengan bantuan sinar matahari Lantas apa sih manfaat PSB untuk tanaman? Manfaat pupuk PSB ini bisa membantu tanaman untuk menangkap energi matahari sehingga tanaman bisa berfotosintesis secara maksimal Setelah di pupuk menggunakan PSB ini maka tanaman akan subur dan terlihat lebih segar Nah di video kali ini kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan PSB dengan cara disemprot ke tanaman anggur Bahan untuk pembuatan PSB ini mudah didapat ya teman-teman Hanya menggunakan dua bahan saja yang pertama telur dan yang kedua MSG atau pecin Telur yang digunakan kita bisa menggunakan telur bebek, telur ayam kampung atau telur ayam negeri juga bisa Itu satu butir kemudian dicampur dengan dua sendok makan MSG atau pecin Kemudian larutan tersebut kita campurkan ke air sebanyak kurang lebih 3 liter Air yang digunakan itu lebih bagus air kolam itu proses jadi merahnya seperti ini akan lebih cepat Kalau tidak ada air kolam bisa juga menggunakan air hujan Tapi tidak disarankan menggunakan air PDAM karena mengandung kaporit atau klorin Dan jika menggunakan air PDAM itu kemungkinan besar gagal itu bisa terjadi ya Karena bakterinya tidak akan hidup karena di air PDAM itu mengandung kaporit Untuk proses jadi merah seperti ini itu bervariatif ya teman-teman Ada yang kurang dari satu bulan sudah jadi, ada yang lebih dari satu bulan baru jadi Tapi jika pembuatannya menggunakan biang PSB yang sudah jadi seperti ini Akan lebih cepat jadinya satu hingga dua minggu sudah berubah menjadi merah Ada sedikit tip saat proses pembuatan PSB ini saat dijemur Ini dikocok seperti ini, ini biasanya ada endapan di bawah mengendap seperti ini Nah ini untuk mempercepat proses perubahan warna dilakukan pengocokan seperti ini Ini kurang dari satu minggu sudah mulai berubah warna seperti ini Dan yang ini baru dua hari sudah seperti ini Ini contoh pembuatan pemakai biang ya teman-teman Jadi dua hari sudah terlihat ada perubahan warna Jika teman-teman ingin tahu proses pembuatan PSB dari awal secara lebih detail Tanpa menggunakan biang, videonya pernah saya upload Nanti linknya akan saya sertakan Baik teman-teman akan langsung kita praktekkan cara pengaplikasian beserta dosis untuk tanaman anggur Untuk dosis pemakaiannya kita akan menggunakan 10 ml PSB dicampurkan dengan 1 liter air Jika teman-teman tidak punya suntikan ukur Kita bisa menggunakan tutup botol ini sebagai ukuran Jadi satu tutup botol ini setara dengan 5 ml Sehingga kita akan mengambil 2 tutup botol sama dengan 10 ml Nah kita akan campurkan ke dalam 1 liter air menggunakan semprotan Semprotan seperti ini harus steril ya teman-teman Misalnya teman-teman hanya mempunyai 1 semprotan Yang biasa digunakan untuk pesticida kimia misalnya Atau pesticida apapun Harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk penyemprotan larutan PSB ini Nah kita akan mengambil 2 tutup botol Satu tutup botol ini setara 5 ml Sehingga kita akan membutuhkan 2 tutup botol Sama dengan 10 ml Kemudian kita campurkan ke dalam 1 liter air Nah semprotan ini sudah diisi dengan 1 liter air Nah kemudian semprotan kita tutup Jangan lupa dikocok-kocok sebentar agar larutan tercampur secara merata Siap untuk kita aplikasikan ke tanaman anggur Larutan pupuk PSB ini bisa kita aplikasikan ke tanaman anggur Baik masa vegetatif maupun masa generatif Nah ini nanti akan kita aplikasikan ke tanaman anggur Ini varian Basanti Baru proses pembentukan cabang Terlihat seperti ini Daun-daunnya terlihat hijau segar Ini masih proses pembentukan cabang ya teman-teman Jadi masih masa vegetatif Dan akan diaplikasikan juga ke tanaman anggur Ini juga baru pembentukan cabang ya teman-teman Untuk intensitas penyemprotan seperti ini Bisa dilakukan 1 minggu 1 kali Dan akan diaplikasikan juga ke tanaman anggur yang sudah berbuah Seperti ini Ini anggur varian Tamaki Terlihat daunnya hijau tebal Ini sudah mulai program pembuahan bertingkat ya teman-teman Sudah terlihat Ini sudah mulai berbunga lagi Seperti ini Nah ini terlihat bunga susulannya Seperti ini Langsung saja akan kita praktekan Bagaimana cara penyemprotan Agar penyemprotan PSB ini bisa berfungsi atau bermanfaat secara maksimal Untuk membantu fotosintesis tanaman anggur Kita akan menyemprotkan dengan semprotan yang halus Agar bisa menembus tomata Posisi yang disemprot di bawah Atau di sisi bawah daun Dan di atas permukaan daun Jadi secara merata Baik di sisi bawah maupun di sisi atas Kita semprotkan secara merata seperti ini Karena ini pengaplikasiannya disemprotkan melalui daun Maka waktu yang tepat pengaplikasiannya di pagi hari atau di sore hari Saat stomata terbuka lebar Di pagi hari bisa diaplikasikan jam 7 pagi Dan di sore hari bisa diaplikasikan jam 3 hingga jam 4 sore Jadi disarankan pengaplikasiannya jangan di siang hari ya teman-teman Nanti akan bisa berdampak buruk Seperti daun anggur bisa gosong terbakar Ada hal penting lagi yang perlu diperhatikan Saat pengaplikasian sebaiknya tanaman kondisi kering tidak berembun Dan waktu pengaplikasian juga harus melihat cuaca tidak sedang mendung Nanti misalnya terguyur hujan Itu akan mubatir pengaplikasian PSB ini Nah ini kita semprotkan di tanaman anggur yang sudah berbuah ya teman-teman Seperti ini Ini sudah mulai pembuahan bertingkat Baik teman-teman cukup sampai disini Video tentang pengaplikasian pupuk PSB Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika teman-teman suka dengan video ini Silahkan like, komen, share, dan subscribe Sampai di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax